Intro Halo selamat datang di channel kesayangan kita semua Ahot TV channel Di program Ahot Celebrity Nagita Slavina, artis sinetron yang juga istri dari Sultan Andara, Raffi Ahmad mengaku membayar seseorang untuk memijat tubuhnya Sebagai artis yang memiliki banyak kesibukan antara lain menjadi model, penyanyi, presenter, produser film, dan pengusaha sudah pasti Nagita Slavina membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memanjakan dirinya Ibu dari Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad ini mengatakan bahwa kesibukan yang dia lakukan bukan semata-mata untuk mencari materi namun sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah dia terima selama ini Alhamdulillah cukup Hidup kadang-kadang gak cuma materi doang, aku maunya ya cukup aja ya bersyukur pasti dengan apa yang kita dapetin sekarang Kalau yang belum didapetin ya yang ada aja deh kita kelola kata Nagita Slavina kepada Ruben Onsu yang dikutip Ahot Tim dari Youtube Mob Channel Sabtu, 8 September 2022 Meski bersuamikan seorang Rafi Ahmad, namun Nagita Slavina yang punya panggilan gigi, mengaku tak menggantungkan semua kebutuhan hidupnya kepada Rafi Aku sama Rafi kan punya mainannya sendiri-sendiri Rafi suka bola, sport, sementara aku punya mainan sendiri kayak makan, fashion dan kecantikan Ada juga yang dikerjakan bareng Ya semua dibagi-bagilah ah, ujar Nagita Disebutkan Nagita, dirinya dan Rafi berharap apa yang sudah mereka bangun bersama selama ini, bisa berumur panjang Kita gak tahu nanti, 10 tahun kemudian Yang kita songsong itu masa depan yang masih panjang gitu loh bukan cuma sekarang doangan Aku mau sama Rafi itu apa yang kita bangun sekarang itu bisa berhasil sampai ke Rafatar Sampai bertahun-tahun ke depan, ujar Nagita Agar anak-anaknya dapat melanjutkan apa yang sudah mereka bangun Sejak dini Nagita Slavina mendidik Rafatar tentang konsep berusaha atau berbisnis Mulai dari cara mengatur keuangan dengan membatasi dana untuk membeli mainan Hingga cara mendapatkan pemasukan dari hal-hal kecil yang bisa mereka lakukan Aku ajar anak irit Aku jatahin Gak bisa semua dibelikan mainan Kalau mereka bilang, lo kan mama kerja ada uangnya Ya tapi bukan untuk cuma beli itu, tapi banyak kebutuhan, ujar Nagita Kadang kalau lagi senggang, aku suruh Rafatar untuk pijetin aku Pijetin mama ya, nanti mama kasih jajan Aku ajarin konsep usaha Aku juga suka ajak Rafatar nemenin aku syuting Sebelumnya aku tanya apakah dia sanggup nemenin sampai selesai syuting Aku lihat keseriusannya, saat selesai syuting aku kasih reward atas tanggung jawab yang sudah Rafatar berikan Kata Nagita Slavina, bagaimana menurut anda? Silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax